Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul dikritik pakaiannya terlalu ketat saat olahraga Umi Pipik berikan reaksi tak terdugain siapa ninggalnya Ustaz Sepri Al Bukhari kehidupan sang istri Umi Pipik memang kerap mendapatkan sorotan bagaimana tidak kehidupannya kerap kali diterpah badai ujian dan gosip miring mulai dari gosip nikah sirih dengan penuh ex-mataben hingga diponis sakit kelenjar getah bening tak hanya itu sebelum diterpat cobaan bertubi-tubi tersebut Umi Pipik juga pernah menghadapi insiden kebakaran di rumahnya walau dihantam berbagai cobaan Umi Pipik nyatanya tetap mampu untuk bangkit bahkan kini ia tampak bahagia menjalani hari-harinya bersama keempat buah hatinya tak cuma mengurus anak Umi Pipik belakangan ini juga tampak sibuk melakukan aktivitas bersepeda namun siapa sangka saat sedang asik gos Umi Pipik mendatak mendapat kritik dari netizen soal pakaian yang ia kenakannya beda dari biasanya Umi Pipik memang terlihat menggenakan celana ketat dengan odor berwarna cerah dalam instagram terbarunya Umi Pipik memperlihatkan potret dirinya bersepeda bersama teman-teman ibunda avizar al-gifari ini mengenakan odor berwarna merah muda dengan celana ketat yang kembali ditutup dengan roh panjang meski menuai pujian tapi ada beberapa netizen yang mengkritik lekuk aurat batis Umi Pipik yang masih terlihat supaya Umi menggunakan celana kain yang tidak ketat pun dianjurkan olehnya Masya Allah Afan Umi cuma mau kasih tau lekuk aurat batisnya masih nampak itu gamisnya gak panjang bagusnya untuk dalaman pakaian celana kain yang gombrang kata netizen tersebut alih-alih marah Umi Pipik menjawab pijak kritikan netizen tersebut menurutnya dia sudah memakai pakaian seharusnya yang sudah disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilakukannya pasalnya bila dia berpakaian sangat longgar dikala bersepeda dikhawatirkan akan mencelakakan diri sendiri meski demikian banyak netizen yang memuji penampilan Umi Pipik saat bersepeda gaya hidup sehat yang dilakukan Umi Pipik ini pun banyak membuat mereka salut oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Pokberita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati